Nanti saya pembukaan, terus saya bacakan data-datanya Penjenangan, apa, mengkonfirmasi nama dan sebagainya Betul, kalau sudah nanti penjenangan yang menyatakan atau membaca Surat pernyataan dari sini, ini gak usah Di Kristen, rajin ke gereja juga Duh, kalau keluarga, di keluarga apa? Kalau bapak ibu saya Kristen Kristen, iya Kalau adik, kakak adik Kristen semua, jadi keluarga Kristen semua Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursadin Nabina Muhammadin wa ala alihi wassalam Amma ba'du Alhamdulillah Kembali di gedung dakwah mu'alak senter Yogyakarta Hadir saudara kita yang akan kembali kepada fitrahnya Dan Satu kabar yang gembira Ketika seseorang itu masuk ke dalam Agama Allah Kembali kepada agama Allah Kembali kepada fitrahnya Dan Di antara hal yang mengembirakan itu Sebagai mana Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan Sesungguhnya orang-orang yang beriman Dan orang-orang Yahudi Dan orang-orang Nasroni Dan orang-orang Sabi'in Yang mana mereka itu beriman kepada Allah Dan juga beriman kepada hari akhir Maka tidak ada rasa takut bagi mereka Dan juga tidak ada Mereka ditimpa gundah-gulana Keresahan di hari akhirat Dan Allah akan menerima Amalan Selama mereka itu Di agama terdahulu Begitu masuk Islam Kebaikan yang mereka Tetap dicatat sebagai kebaikan di dalam Islam Sedangkan dosa dan sebagainya Itu dihapuskan Ketika mereka Masuk Islam Makanya Sebagaimana ayat tadi Ini suatu kabar gembira Siapa saja yang kembali kepada fitrah Maka amalan solehnya Tidak akan hilang Dan tetap tercatat Sebagai kebaikan di dalam Islam Kemudian Di dalam Surat bernyata ini Saya Apa namanya Rinjikan dulu nantinya Dengan konfirmasi Untuk nama Peti Fitrianto Betul Fitrianto Fitrianto Tempat lahirnya Pati Tanggal 21 Maret 97 94 Oh 94 Nanti tolong dikoreksi ya Ini masih 97 Kemudian Alamat Kemudian pekerjaan karyawan swasta Agama terdahulu Kristen Kristen Kristennya Protestan Protestan Nah Monggo Nanti Jangan baca Dari Dari sini Mau dari Bismillah Kalau bisa Bismillah Tidak masalah Monggo Bismillahirrahmanirrahim Surat pernyataan Memeluk agama Islam Sesungguhnya Agama di sisi Allah Hanyalah Islam Yang bertanda tangan Di bawah ini saya Nama Bekti Fitrianto Tempat datang kelahir Pati 21 Maret 1994 Alamat Pekerjaan Karyawan swasta Agama terdahulu Kristen Protestan Dengan penuh Kesadaran Dan niat Tulus Dalam diri Sendiri Bahwa Mulai hari ini Jumat Tanggal 20 November 2024 20 Jumatil awal 20 Jumatil awal 1400 46 46 Hijriah Hijriah Atau Atau 22 November 2024 Masahi Masahi Saya telah meninggalkan Agama saya terdahulu Agama Kristen Protestan Dan pada saat ini Saya menyatakan diri Memeluk agama Islam Di hadapan para saksi Dengan mengucapkan Dua kalimat syahadat Sekarang ikuti saya Iya Pak Ustaz Ashadu Ashadu Anla Anla Ilaha Ilaha Ilallah Ilallah Wa ashadu Wa ashadu Anna Anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah Rasulullah Saya bersaksi Saya bersaksi Bahwa tidak ada Tuhan Yang berhak disembah Selain Allah Dan saya bersaksi Bahwa Nabi Muhammad adalah Utusan Allah Berikut pernyataan saya Selanjutnya saya Menyatakan sanggup Patut dan taat Menjalankan perintah Syariat Islam Semoga Allah Selalu memberikan Pertolongan Dan bertunjuk kepada kita Semua Amin 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 Ya Barakum Ya Selamat Ya Pak Ustaz Alhamdulillah Sekarang saya Ngobrol sedikit Ya Jadi Latar belakang Keluarga besar Dari pihak ayah Beragama Islam Islam Kalau dari pihak ibu Kristen Kristen Ya berarti Yang pindah agama dulu Bapak Iya Pindah agama dulu Nah Ini Alhamdulillah Jadi kalau dalam Islam itu Ya Ketersambungan Nasab Ya Keluarga-keluargaan itu Dipengaruhi juga oleh syariat Artinya Sama agama Maka dia masih dianggap Satu Satu keluarga Jadi Menyenangkan kembali terhubung Dengan Kakek Dari bapak Dan seterusnya ke atas Nah Karena Ya Kalau Apa namanya Seseorang itu Keluar dari jalurnya itu Ya maka dia Terputus dari jalur keluarganya Ini Alhamdulillah Dari Beberapa hal Menyenangkan Merapatkan kabar gembira Amal solehnya Yang terdahulu Dari kecil Sampai sekarang Itu tetap dianggap Sebagai amal Kebaikan Dicatat Ya Itu nanti menjadi Bekal di akhirat Kemudian Dosa dan sebagainya Pelanggaran dan sebagainya Itu Di Dihapuskan Karena dengan masuk Islam Kemudian juga Tersambung dengan Nasab keluarganya Dari Kakek Ke atas Ya nanti Kalau bapak bisa di Apa namanya Bapak masih hidup atau sudah meninggal? Masih hidup Gitu Gitu Dan juga Apa namanya Kita itu kan gak tahu Kemudian juga Mendakwahkan Islam itu Bukan dengan Dahlil dan sebagainya Yang langsung diberikan kepada orang tua Tapi justru Ya Dengan perubahan Dari Akhlak dan Sikap Itu lebih mengena Karena para sahabat dulu Ya Rituan Allah Alim Jami'an Itu Ketika mereka memeluk Islam Mereka gak berdebat Bacakan Quran dan sebagainya Langsung kepada orang tuanya Tapi perubahan dari Akhlaknya Perubahan dari Apa namanya Keseharian mereka Nah Sehingga banyak yang Mereka itu Justru malah Tertarik ke dalam Islam Semakin banyak Bahkan Dulu Ketika terjadi peperangan Ya ini Saya luruskan Mindsetnya Orang-orang Barat Terhadap Islam Ya Ketika Apa namanya Terjadi peperangan Mereka itu kalah Dan menjadi Buddha Nah Buddha Kedalam Islam Nah Buddha dalam Islam itu Ya Di antaranya adalah Kalau Tuhan nya Pakai-pakaian Maka dikasih pakaian yang sama Kalau Tuhan nya makan Maka Buddha nya makan yang sama Kalau Apa Dikasih pekerjaan Gak boleh pekerjaan yang Memberatkan Buddha nya Kalau dia bekerja Dibantu oleh Tuhan nya Nah sehingga dengan seperti itu Para Buddha itu Banyak yang masuk Islam Ya Ini yang dihilangkan Atau yang Apa namanya Tidak dijelaskan Oleh orang-orang Barat Orientali dan sebagainya Sehingga Apa namanya Mereka masuk Islam Tidak dengan keterpaksaan Meskipun awalnya peperangan Kalah Kemudian Loh ternyata Akhlaknya Islam Seperti ini Nah baru Mereka ketika Terjadi Kecendurungan kepada Islam Dijelaskan secara Ilmiah Dijelaskan secara Apa Al-Quran Bagaimana Mereka Kemudian Apa namanya Semakin tertarik Dan bahkan Bahkan Dalam sejarah itu Para ahli Hadis Para ahli Quran Ya Kalau para ahli Quran Itu rata-rata Mereka mantan Para Buddha Yang meriwetkan Ya Dari tujuh Riwet mutawatir Itu masyaritas Buddha Kemudian Para ahli Hadis Itu rata-rata Mereka orang di luar Arab Yang dulunya adalah Mereka Bukan Islam Kemudian Para ahli bahasa Itu juga Kebanyakan mereka adalah Orang-orang yang Datang dari luar Yang menuliskan Sehingga Kalau Islam itu Dianggap agama yang Keras Agama yang memaksa Ya itu Sejarah sudah membuktikan Tidak seperti itu Nah Cuman kalau Di Framing lah Itu ceritanya Lain Nah kemudian Bisa cerita Jendengan Iya Awalnya Jendengan Tertarik dengan Islam itu Bagaimana Kalau untuk Tertarik Pak Ustad Mungkin Dari di hati Ya Pak Ustad Dalam arti Mungkin Keluarga Besar Mungkin lingkup kerja Juga Jadi Hati Terketuk Benar-benar Udah lah Memang Terketuk Tertarik Tertarik Tidak Dulunya Tidak membandingkan Agama Terdahulu Saya tidak pernah Membandingkan Agama Pak Ustad Menurut Bagi saya Jadi Merasakan Bahwa Iya Seperti contoh Tadi Nasrani Walaupun Satu Alkitab Tapi kan Perbedaan Cara penyampaiannya Berbeda-beda Jadi menurut Hati saya Kurang Berarti Yang Serk Itu Islam Karena Meskipun Beda-beda Bahkan Orang Salat Di Amerika Dengan Di Afrika Bahasanya Sama Salatnya Sama Pak Ustadz Pakai Sana Nek Salat Itu Pakai Takbirnya Allah Akbar Sama Di Belatnya Pun Sama Tidak Jadi Itu Yang Berarti Secara Hati Fitrah Nya Mengatakan Nah Ini Yang Benar Karena Apa Namanya Tidak Terjadi Multitafsir Dari Ajarannya Iya Pak Ustadz Terus Bisa Cerita Di Di pekerjaan Bagaimana Jadi Apa Namanya Awalnya Dan Dulunya kan Krisen Protesan Di pekerjaan Katanya kan Tadi Terpengaruhi Iya Pak Ustadz Karena Mungkin Saya Faktor utama Turun Terlalu Cepat Mungkin Dari Batas Kontrak Yang Ditentukan Perusahaan Mungkin Karena Satu Kenyamanan Pak Ustadz Jadi Banyak Kita Berbeda Negara Ada Yang Menemani Manusia Ada Yang Menghargai Ada Yang Tidak Menghargai Mungkin Saya Pertama Kali Pak Ustadz Tahu Kalau Warga Negara Vietnam Terutama Itu Tidak Punya Agama Jadi Untuk Saling Menghargai Seperti Orang Indonesia Cina Ataupun Mungkin Negara Korea Kalau Dia Makan Makan Contohnya Seperti Babi Itu Dia Menjauh Jadi Tidak Menampakan Ke kita Pak Ustadz Tidak Benar Menghargai Mereka Tahu Jangan Masih Kristen Iya Maksudnya Ada Pak Ustadz Orang Yang 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 Islam Juga Jadi Sikit Luasnya Saya Belajar Menang Itu Juga Pak Ustadz Dituntun Juga Mungkin Dianggap Mungkin Dituntun Berarti Ada Yang Ngajari Di Kapal Ada Yang Ngajari Ya Pak Ustadz Jadi Saya Punya Rekan Kerja Saya Mengajari Mungkin Tentang Tentang Hadis Iya Pak Ustadz Sedikit Banyaknya Tentang Hadis Mungkin Kalau Saya Masuk Islam Mungkin Apa Yang Jangan Kamu Lakukan Mungkin Ada Seperti Zolim Pak Ustadz Saya Diajarkan Jangan Memperasa Diri Kamu Itu Benar Atau Diri Kamu Salah Janganlah Menjolimi Orang Menjolim Itu Dosanya Besar Sekali Pak Ustadz Itu Sedikit Banyaknya Contohnya Seperti Itu Pak Ustadz Kedua Tahat Pada Sholat Tadi Benar Benar Harus Lima Waktu Kalau Bisa Itu Mementingkan Dunia Daripada Dunia Pak Ustadz Jadi Ini Masalah Sholat Apa Namanya Saya Tekankan Lagi Jadi Kadang Ada Orang Dari Agama Lain Itu Masuk Ke Isra Lihatnya Sholat Kok Sedino Lima Kali Sehari Lima Kali Kok Berkali Kali Saya Berpikir Di Bali Jadi Kita Bisa Berkomunikasi Dengan Sang Pencipta Semakin Banyak Bahasa Zaman Semakin Banyak Mengeluh Berkesah Itu Berarti Semakin Los Kan Semakin Kelongan Seperti Itu Terlebih Juga Sang Pencipta Itu Yang Memiliki Kasih Sayang Tanpa Batas Kita Bisa Berinteraksi Sebanyak Mungkin Lebih Bagus Jadi Nanti Sholat Itu Bukan Mikirannya Sebagai Beban Wah Sehari Lima Kali Tapi Justru Bahasanya Apel Semakin Sering Semakin Seperti Itu Dan Tidak Ada Rasa Bosan Dan Sebagainya Terus Tadi Kan Cerita Kerja Banyak Iya Banyak Pengalaman Kerja Di Apa Kebetulan Saya Di Bidang Pelayaran Untuk Kapal Kapal Jenisnya Jenis kapal Kargo Jadi Untuk Muatan Kita Belum Tentu Kadang Kita Muatannya Namanya Jenis kapal Kargo Ya Muatannya Tidak Bahan Kimia Jadi Seperti Batu Barah Mungkin Bahan-Bahan Nuklir Yang Kita Kilim ke Rusia Ataupun Mungkin Almonium Iya Pak Ustadz Ada Bahan Nuklir Bahan Nuklir Jadi Seperti Baja Plat Pembuat Nuklir Itu Baja Almonium Plat Untuk Baja Seperti Itu Kapalnya Bukan Kapal Tongkang Tapi Kapal Besar Itu Iya Kapal Kecil Tapi Jenis Kargo Muatannya Muatan Yang Tidak Bahan Kimia Seperti Minyak Mungkin Saya Pernah Juga Di Kapal Minyak Tapi Muatannya Spesialis Minyak Terus Kapal Kargo Muatannya Tergantung Batu Barah Seperti Itu Ini kan Sadat Sekarang Tapi Sebelumnya Itu Sudah Sudah Nyoba Shola Sudah Nyoba Di Kapal Iya Udah Ada Yang Nuntun Mungkin Cobalah Ini Nanti Ini Saya Tuntun Kalau Memang Niat Dari Hati Saya Walaupun Saya Yaudah Nanti Saya Pulang Kedaret Memang Saya Resmikan Juga Pak Ustaz Berarti Kan Apa Namanya Di Kapal Sudah Sahada Sudah Menjalankan Sharyat Ayo Ikut Sholat Saya Kasih Tahu Caranya Wudhu Walaupun Salah Benar Nanti Ini Belajarlah Namanya Belajar Namanya Belajar Pasti Ya Kalau Ada Niat Pasti Bisa Jadi Apa Namanya Ini Kan Untuk Administrasi Kenegaraan Kita Butuh Seperti Ini Dituliskan Nanti Untuk Merubah Apa Namanya KTP Dan Sebagainya Iya Pak Ustaz Karena Kalau Misalnya Nanti Sapa Tahu Dapet Istrinya Muslim KTP Nebid Itu Lebukawa Bingung Kalau Sudah Sama Islam Wah Lancar Barat Allah Kemudian Apa Nasihat Atau Pesan Kepada Yang pertama Kepada Muslim Yang kedua Kepada Non-Muslim Yang pertama Kepada Muslim Bapak Ustaz Ya Saya Sangat Terima kasih Mungkin Dipertemukan Sama Hidayah Walaupun Rekan-rekan Orang Orang-orang Ya Contohnya Orang-orang Di tempat Sekitar Kita Sudah Menuntun Atau Mengajarkan Sesuai Dengan Apa yang Ada Bapak Ustaz Jadi Memang Benar-benar Dari Dalam Hatinya Saya Pun Iya Saya Memang Ingin Sekali Mendalami Agama Islam Pak Ustaz Itu Untuk Pesan-pesan Mungkin Sekitar Teman-teman Kita Atau Saudara Siapa Yang ada Dari kita Untuk Yang Muslim Untuk Klan Muslim Ya Itu Pak Ustaz Kalau Bisa Kita harus Menghargai Semua Agama Terutama Kalau di Indonesia Saya yakin Bisa Menghargai Pak Ustaz Walaupun Itu Medan Orang Manapun Yang kulturnya Kultur Orang Non-Muslim Saya yakin Bisa Menghargai Harus Bisa Menghargai Tapi Kalau Kultur-kultur Mungkin Orang Barat Tidak Cerita Pak Ustaz Saya Juga Pertama Kali Pak Ustaz Mungkin Berkumpul Sama Orang-orang Luar Luar Negeri Itu Atau Kultur-kultur Orang Yang Tidak Punya Agama Itu Murni Ateis Itu Iya Ateis Itu Juga Pengalaman Seperti Itu Jadi Mungkin Kata-kata Teman-teman Di sekitar Itu Memang Seperti Itu Kulturnya Memang Seperti Itu Jadi Kuat Enggak Kuat Memang Ya Pribadi Kita Kembali Lagi Mau Mencoba Dakwah Dengan Sampaikan Disitu Yang Belum Masuk Islam Anjir Enggak Masuk Islam Ini Langsung Dakwah Anjir Untuk Teman-teman Atau Rekan-rekan Semuanya Yang Ingin Masuk Islam Mungkin Gak Usah Takut Atau Gak Usah Malu Sesama Mungkin Walaupun Kita Cerita Mungkin Sama Teman Saudara Ataupun Rekan-rekan Kerja Contohnya Seperti Saya Ini Gak Usah Malu Karena Kalau Sudah Ada Niatan Hati Untuk Masuk Untuk Memendalami Agama Islam Itu Cobalah Jadi Jangan Malu Jangan Merasa Takut Jangan Merasa Seperti Kamu Dina Kamu Siapa Kamu Orang Baru Tidak Ada Di Agama Islam Seperti Itu Semuanya Pasti Siapapun Semuanya Yang Beragama Islam Entah Itu Dari Manapun Dari Luar Negeri Atau Dari Negeri Kita Sendiri Pasti Dia Merasa Senang Untuk Mengajari Kita Apalagi Seperti Saya Ini Seperti Rekan-rekan Mungkin Yang Mau Masuk Ke Agama Islam Pasti Disambut Dengan Taulah Harus Gak Usah Takut Juga Untuk Masuk Agama Islam Marilah Kita Sama-sama Belajar Dengan Agama Kita Terima Kasih Pak Terus Pesan Dan Kesannya Untuk Mualaf Center Yogyakarta Kan Tadi Sempat Carinya Ini Kesan Pertama Kali Mualaf Center Jakarta Ini First time Apalagi Ini Mungkin Pengalaman Yang Harus Memotivasi Mungkin Di luar-luar Pulau Atau Mungkin Kalau ada Pun Di luar Negeri Pak Ustad Karena Banyak Mayoritas Orang Indonesia Pun juga Mungkin Banyak Kerja Di luar Negeri Juga Banyak Juga Butuh Seperti Ini Serikat Seperti Ini Pak Ustad Jadi Untuk Sharing Sharing Apalagi Untuk Saya Sebagai Orang Mualaf Center Ini Mualaf Benar-benar Mualaf Yang Dari Kecil Saya Beragama Tidak Islam Dari Kristen Protestan Ke Islam Jadi Butuh Seperti Ini Pak Ustad Kemudian Apakah Tadi Ditarik Biaya Tidak Sama Sekali Jadi Ini Juga Menjelaskan Bahwa Mualaf Center Yogyakarta Itu Memberikan Advokasi Bimbingan Dan Segala Hal Itu Tidak Ditarik Biaya Bahkan Yang Mau Belajar Tidak Mesti Harus Masuk Islam Silahkan Kesini Untuk Diskusi Belajar Apa itu Islam Itu Dipersilahkan Kami Apa namanya Membuka Lebar Pintu Dan Kami Memberikan Pelayanan Yang terbaik Untuk Kita Bisa Belajar Dan Kita Bisa Saling Menghargai Dan Menghormati Begitu Kira-kira Cukup Closingnya Mungkin Mungkin Inilah Takdir Allah Yang Sudah Tertulis Ribuan Tahun Sebelum Menciptakan Segala Sesuatu Bahwa Beliau Yang Lahir Di Bukan Islam Kemudian Pada hari Yang Diberkahi Ini Hari Jumat Beliau Kembali Kepada Fitrahnya Masuk Islam Kita Doakan Semoga Beliau Istiqomah Semoga Allah Subhanahu Wata'ala Menolong Beliau Menolong Agamanya Menolong Urusan Dunianya Menyelamatkan Beliau Dunia Dan Akhirat Dan Semoga Allah Subhanahu Wata'ala Memberikan Kepada Kita Semua Ampunan Pertolongan Dan Mengumpulkan Di Surganya Kelak Sampai Disini Kita Cukupkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Terima kasih Ada Beberapa Nanti Saya Kapal Rincang Isinya Tapi Jangan Ditaruh Di Bukan Ada Musam Ada Kur'annya Ada Beberapa Ada Ada Uangnya Juga Jadi Ada Zakat Jadi Zakat Mal Itu Atau Zakat Harta Itu Bagian Dari Zakat Yang Global Dan Salah Satu Yang Bisa Mendapatkan Zakat Itu Orang Orang Yang Baru Masuk Islah Makanya Ada Jadi Jangan Dipikir Wah Aku Fakir Miskin Boyong Jadi Ada Zakat Itu Ada Kriteria Kriteria Seperti Itu Termasuk Kriterianya Musafir Juga Iya Orang Pati Tinggal Di Piyungan Kerjanya Naik Kapal Naik Kapal Dikatakan Saya Musafir Musafir Pasti Karena Mungkin Dalam lingkungan Pekerjaan Juga Satu Mungkin Kalau bisa Nantilah Kita Dengar Ajan Pak Ustadz Kan Di Waktunya Beda-beda Juga Mungkin Disini Jam 12 Di Luar Negeri Mungkin Udah Jam 2 Siang Jadi Kita Sesuai Waktu Setempat Nanti Belajarnya Itu Ini Saya Jari Makanya Matahari Matahari Saja Jadi Selama Jangan Masih Di Antara Titik Balik Jadi Sebelum Sebelum 22 setengah Lintang Utara Atau Lintang Selatan Itu Masih Bisa Menggunakan Matahari Selama Matahari Itu Apa Namanya Tergeser Dari atas Kepala 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 Kita Kemudian Dia Geser Ke Arah Barat Maka Itu Waktunya Tuhur Kemudian Nanti Kalau Sudah Bayang Bayang Kita Itu Sama Dengan Tingginya Kita Itu Waktunya Selat Asar Kalau Matahari Itu Bulatannya Tenggelam Hilang Betul Itu Waktunya Maghrib Nanti Kalau Langit Sudah Tidak Ada Cahaya Merah Di Ufuk Barat Sama Sekali Itu Waktunya Isha Nanti Kalau Di Ufuk Timur Itu Muncul Cahaya Terang Jadi Gelap Gelap Kalau Di Lautan Kan Kelihatan Ada Garis Itu Garis Kalau Itu Memanjang Itu Waktunya Subuh Kalau Bingung Nanti Tunggu Aja Sedikit Keluar Cahaya Mungkin Agak Kebiruan Atau Terang Itu Waktunya Subuh Itu Aja Kecuali Nanti Kalau Sudah Di Utara Titik Balik Di Atas Dua Setengah Lintang Itu Agak Susah Karena Kadang Matahari Ada yang 6 bulan Muncul 6 bulan Tenggelam Apalagi Ini Pergantian Musim Dari Musim Panas Ke Musim Dingin Ya Matahari Sudah Keselatan Kalau Jangan Linenya Di Rusia Itu Gelap Terus Ya Saat Ini Sudah Mulai Salju Itu Nanti Tinggal Pakai Anu Apa Namanya Tinggal Pakai Jam Kalau Jangan Misalnya Jam Kapal Mungkin Udah Berbeda Mengikuti Waktu Setempat Juga Jadi Intinya Itu Kalau Kita Tidak Bisa Menyamakan Dengan Matahari Atau Kasus Litam Itu Nanti Di Bahasa Afrikanya Itu Dikiaskan Dianggap Kalau Misalnya Di Katolistiwa Itu Waktunya Salah Duhur Nah Ini Kita Ikut Salah Duhur Di Katolistiwanya Asar Kita Ikut Asar Seperti Itu Tapi Kalau Masih Kelihatan Matahari Ya Itu Kita Ikuti Matahari Bisa Kalau Tidak Ya Atau Misalnya Matahari Kadang Tenggelam 12 Jam 6 Jam Tenggelam Siang 18 Itu Menyesuaikan Itu Intinya Menyesuaikan Itu Mau Pake Matahari Boleh Mau Pake Hitungan Waktu Juga Setempat Karena Itu Apa Namanya Islam Itu Gini Kalau Keadaannya Susah Hukumnya Menjadi Luas Boleh Mana-mana Saja Tapi Kalau Keadaannya Luas Hukumnya Menjadi Sempit Kalau Disini Gak Bisa Kita Pake Kira-kira Yang Lain Sudah Ada Kita Nanti Dulu Rusia Belum Surah Gak Bisa Tapi Kalau Misalnya Di Rusia Pas Musim Sekarang Matahari Di Selatan Kok Ini Masih Gelap Kok Sudah Sholat Dua Kali Subuh Terus Termasuk Puasa Puasa Itu Jenengan Misalnya Di sana Puasa Ya Dikiaskan Saja Dengan Indonesia Kalau Di Indonesia Itu 13 Jam Boleh Dengan 13 Jam Atau Misalnya Kalau Kiri Kanan Itu Teman-teman Mau Ikut Matahari Puasa 20 Jam Ya Semoga Itu Kan Iya Di Rusia Katanya Banyak Masuk Islam Benar Banyak 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 Disana Banyak Masuk Islam Juga Banyak Disana Penutupnya Juga Gak Asli Rusia Jadi Banyak Mungkin Keluarga Saudara Saudara Kita Muslim Seperti Orang-orang Mungkin Dari Timur Tengah Juga Banyak Juga Benar Mualaf Di Luar Negeri Itu Pernah Ditemuin Belum Pernah Saya Menemukan Mungkin Karena Mungkin Jarang Turun Juga Saya Waktunya Itu Kita Sampai Ke Negara A Cuman Sehari Dua Hari Itu Pun Kita Diversite Dengan Pekerjaan Tanggung jawab Juga Kita Pekerjaan Di Atas Kapal Jadi Untuk Turun Melepas Penat Itu Jarang Kalau Mungkin Kapal Dalam Waktu Satu Minggu Di Pelabuhan Itu Mungkin Baru Bisa Kapal Itu Kan Kecepatannya Berapa Knot Kalau Kapal Cargo Tergantung Dari Mesin Juga Saya Mesin Kecil Paling Maksimal 7 Knot Karena Kapal Saya Termasuk Kapal Kecil 7 Knot Kalau Dari Korea Rusia Bisa Berbulan Tidak Korea Rusia Mungkin Dekat Karena Korea Koreanya Di Paling Ujung Kita Cuma Motong Lintang Nanti Sekitar 5 Hari 5 Malam Sampai Dari Korea Rusia Yang Paling Timur Yang Bukan Di Utara Yang Bukan Saya Yang Timur Yang Dekat Rusia Kota Valdivostok Jadi Bukan Yang Dekat Paling Kutub Itu Enggak Pak Ustaz Berarti Yang Perbatasan Dengan Cina Masih Perbatasan Dengan Cina Yang Dulunya Kalau Gak Salah Manchuria Kurang Tau Saya Juga Sejarah Duduk Manchuria Yang Dicaplok Mongolia Mungkin Dicaplok Ruzi Jadi Seperti Itu Kalau Di Dunia Kita Mungkin Ada Rekan Rekan Saya Yang Di Oman Yaman Di Palestine Ada Yang Israel Atau Dimanapun Mereka Di Zona Zona Seperti Itu Juga Ada Jadi Zona Zona Rawan Seperti Itu Yang Tujuh Kenot Itu Oh Ada Yang Disantanya Di Yaman Yang Di Yaman Ada Berita Juga Yang Setiap Kapal Di Situ Yang Lewat Di Rudal Bayangkan Apalagi Kapal Kapal Tengker Yang Sensitive Dengan Api Percikan Api Karena Itu Memuaguan Bakar Karena Percikan Pun Langsung Meledak Apalagi Itu Dirudal Berkeping Tidak Menjadi Bentuk Itu Kalau Mungkin Dirudal Tidak Disana Dirudal Jadi Mungkin Di Negara-Negara Konflik Oman Yaman Israel Palestine Atau Dimanapun Kan Yang Konflik Konflik Zunda-zunda Merah Kalau Kita Katakan Di Dunia Pelayaran Itu Memang Resumonya Seperti Yang Repet Itu Kan Asisi Sudah Diklare Kalau Apapun Yang Lewat Apa Namanya Laut Merah Itu Kan Pasti Disikat Sama Disikat Pasti Pak Sama Uzi Itu Kita Memang Namanya Orang Was-was Mungkin Kita Kalau pun Menolak Pun Juga Bisa Pak Ustadz Karena Mungkin Itu Zunda Merah Kita Harus Menyetujui Semua Kuro Harus Sanggup Atau Mampu Nggak Kita Untuk Melewati Zunda Merah Ini Kalau Memang Kita Semuanya Sanggup Ayolah Alhamdulillah Kita Berdoa Sesuai Keyakinan Mungkin Agama Masing-masing Kita Melewati Zunda Merah Tapi Kalau Tidak Sanggup Bilang Dari Sekarang Tidak Sanggup Karena Ini Keputusan Bersama Karena Semuanya Kalau Sanggup Oke Kalau Tidak Sanggup Kita Berhenti Sampai Sini Belum Pernah Kalau Bisa Jangan Saya Masih Pulang Indonesia Kayaknya Masuk Zuna Merah Seperti Itu Nggak Ada Negosiasi Begitu Lewat Langsung Empat Dari Ini Makanya Kalau Bisa Pun Pengalaman Juga Kalau Kumpul Kumpul Sama Mungkin Orang Yang Tidak Punya Punya Agama Itu Saya Nanti Dululah Kalau Bisa Satu Kapal Itu Mungkin Yang Salih Mbaharga Yang Mungkin Saya Kenal Mungkin Negara Yang Mungkin Tahu Gitu Tapi Kalau Untuk Yang Seperti Itu Nanti Kedepannya Mungkin Saya Tidak Bisa Sudah Berapa Tahun Diatas Sama Saya Dari 2019 Lulus Dari Jogja Sini Juga Kebetulan Saya Alumni Jogja Jogja Sekolah Akademi Pelayaran Jogja Di belakang TVRI Pas Sekarang Saya Alumni Jogja Juga Mungkin Kalau Orang Ya Kampusnya Kecil Mungkin Orang Taunya SMK Atau Pelayaran Ya Itulah Di belakang TVRI Jalan Magilan Ketemu Apa Alumni SMK Kelautan Pernah Ada Pernah Kemungkinan Kebetulan Itu ujiannya Duga di kampus Saya Jadi Kalau ujian Mengambil Ijasa Penyedia Tempatnya Yang dipercaya Di Jogja Di kampus Saya Jadi Ujian Untuk Mendapatkan Ijasa Laut Bukan Ijasa Darat Ini Di kampus Saya Jadi Dulu Punya Teman Orang Kalimantan Itu Sekolah Di Akademi Iya Sini Di Goden Atau Dimana SMK Yang mana Yang bagus Yang Ini Yang Ini Coba Jangan Eh Jangan Dulu Ini Disini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Bekti Viti Antaro Saya Disini Ingin Menyampaikan Bahwa Saya Sebagai Mana ini Dituntun oleh Mualaf Center Yogyakarta ini Untuk masuk ke Agama Islam Karena Kemarin Karena Masalah waktu Mungkin masalah Di pekerjaan Di pekerjaan Mungkin baru Sekarang Untuk Saya ini Masuk ke Agama Islam Ya Untuk Teman-teman Semua Yang Terutama Yang ada Dimanapun Di seluruh Indonesia Ataupun Yang ada Di Jogja ini Kalau Mau Masuk Menjadi Mualaf Seperti Saya ini Silahkan Berada Di Mualaf Center Yogyakarta ini Akan melayani Teman-teman Akan membimbing Ataupun Mengasih Solusi yang Terbaik Buat Teman-teman Begitu Dan Setelah Masuk Ke Agama Islam Ini Semoga Kedepannya Saya bisa Menjalankan Syariat-syariat Agama Islam Dengan Baik Terima Terima Kasih Terima